selamat menikmati sekarang aku ada di shenai hari ini aku tidak keliling dulu buat konten kuliner hanya obrol-obrol sore di shenai menceritakan banyak hal ada 3 hal yang ingin aku ceritain sharing lah karena juga biasanya sih aku bikin konten kuliner ya guys tapi kalau di masa saat youtubeku sudah bisa monetisasi aku mulai pilih-pilih ya soalnya juga aku bikin konten juga cari misalnya kuliner ya cari kuliner yang memang recommended banget yang bisa apa ya kalau orang lain mencobain kuliner yang yang aku upload di youtubeku itu orang itu akan rasa puas ya dengan mendatangi dan mencicipi makanan yang aku ulas di youtubeku jadi aku pikir hari ini aku bikin kontennya seperti ini obrol-obrol sore sharing menceritakan apa yang sudah aku alami menceritakan sesuatu yang bisa menjadi ilmu bagi kalian yang menonton ya dan tapi itu di topik selanjutnya ya untuk saat ini sekarang ini di hari ini jadi aku ada 3 topik pengen aku ngomongin tapi jadi jadi itu 3 konten ya karena masing-masing video atau masing-masing konten pertama aku pengen menceritakan tentang pengalamanku bikin konten kuliner umumnya sih aku mencari kuliner itu berdasarkan informasi pertama di instagram kedua di google map ketiga itu di situs berita pernah aku bikin konten kuliner itu kuliner yang diberitakan di salah satu website berita ya aku gak perlu sebutin jadi dulunya sih kalau misalnya aku pengen bikin konten kuliner itu aku kering itu naik motor tapi makin lama itu makin melelakan ya karena kadang-kadang kuliner kan banyak ya cuma pilih mana yang bagus mana yang eh pantas direkomend gitu loh ada ada tuh instagram tadinya aku suka liat jadi aku juga ngeliat instagram tersebut untuk dijadiin sebagai apa apa eh kuliner untuk berburu ini sore sore banyak yang bikin konten aneh-aneh deh di cni gitu guys itu aku gak perlu sebutin nama aku nih ya eh apa pertama aku mencari kuliner yang di referensin sama instagram itu eh ternyata kuliner itu aku gak tahu tutup foto gimana ya tapi aku udah mencari berdasarkan apa sih lokasi ya lokasi yang di asal di instagram tersebut eh gak ada eh jadi itu waktu itu ada kuliner yang di referensin sama instagram itu atau diposting sama instagram itu itu tentang pempek pempek tapi sambalnya itu merah ya dan secara kebetulan itu aku ngejob foto foto wedding eh sorry guys foto kita non itu di daerah deket pasabarulah deket rusun apa gitu pasabaru jadi di sebelum pasabarulah itu adalah pesimpangan belok kekiri kalau misalnya itu jangan kerekot ya lurus aja lumayan lurus masuk ke dalam itu sejauh satu kilo ada kali ya nanti ketemu pos entah pos RW ya belok kekiri nah saat aku lihat instagram itu ternyata wah ini tempatnya sama kayak waktu ngejob aku dulu nih dan pada saat ngejob itu tuh ee ee ngejob kitanan ya dan salah satu makanan yang disungguhnya juga ya pempek nah ee 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 menurut penilaian ku menurut 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 dugaan ku ee apa ya orang itu aduh sorry guys apa ya dagang PMP itu nggak terlalu serius ya menurut dugaan ku yaudah deh aku berangkat deh aku pengen bikin jadi di hari yang berbeda sudah-sudah ngejob itu ee aku pergi mencari ee kuliner PMP di referensi di instagram di salah satu instagram ternyata pas udah datang sana kagak ada guys sekali kedua kali begitu ketiga kali jadi kuliner yang direferensikan sama instagram itu itu kadang kuliner yang mungkin dia asal asal aja ya apa sih ketemu kuliner apa ee di videoin di posting di share yang padahal menurut aku usaha kuliner itu mungkin belum stabil maksudnya ya entah hari ini tutup besok libur ee jualan atau sama ini aku baru inget tuh ya referensin juga ini usaha kuliner ini kepiting baby crab anak kepiting bayi kepiting di tanah merah penjaringan fluid itu juga sama udah tiga kali aku datangin kagak ada kagak jualan guys emang aku sempat tanya ke orang sekitar pernah pernah jualan tapi dia itu lama tutup gak tau kemana ketiga matabak madura di priuk gila guys aku kesana tutup juga guys ya kalau misalnya kalau aku sendiri ya kalau aku bikin konten kuliner itu aku pilih-pilih maksudnya jangan sampai kayak kejadian yang aku alamin aku udah posting terus orang wah ini bak lihat instagram ku atau youtube ku wah ini enak nih pas datang nyata perlindungannya tuh tutup pernah juga tuh ah ya di matabak madura nih nanti sekalian aku post aku udah videoin tuh di jalan udah semangat ternyata peng itu gak jualan jadi itu udah posisinya jam 5 lewat nah aku tanya pada pegang sekitar mas ini ada yang jual matabak madura gak? ada tapi hari ini kayaknya belum gak jualan deh soalnya biasanya kalau naik kejualan setengah lima udah muncul tapi ini jam 5 lewat nah belum muncul guys jadi itu dari Periuk ke jalan Yoksulidraso tuh jalan Yoksulidraso puter balik ke arah Semper terus wah itu pas belok ke Semper tuh ada masjid ini aku gak gak lihat videonya lagi ya ini mah berdasarkan ingetan gue ya kalau aku lupa ya wajar ya belok ke Semper tuh ada masjid gede eh gak gede lah kalau gak salah itu warnanya hijau ya entah dindingnya apa apa atau pagatnya belok ke kiri terus 2-3 km kali ya nanti ketemu pesim tangan pertigaan belok ke kiri jalan-jalan itu aku gak lebar tapi masuk satu mobil satu motor lah masuk ke kiri terus mentok nah mentok itu belok kanan dikit udah kelihatan tuh kayak sebuah bangunan ternyata itu yayasan cahaya ilahi kalau gak salah nah udah sampai karena patokannya itu ya aku yayasan cahaya ilahi berdasarkan aku lihat di google map itu jualannya di depan yayasan cahaya ilahi muter 3 kali bolak balik bolak balik di depan yayasan cahaya ilahi yang aku cari tuh matap ngomadu dan ternyata gak jualan baby crab sama gitu juga terus aduh aku panik guys aduh oh yang pempe itu udah sama oh ini beda-beda instagram lain jadi aku pun kalo ngulas di youtube tuh busa tampil apa adanya ya jadi gak gak pengen tutup-tutupin apa membagus-baguskan ataupun tau lebay lah ee kenapa ya jadi iya nantinya kalo gak sesuai dengan ekspetasi membangun ekspetasi orang tau tinggi nyata orang itu datang ke tempat yang direferensikan direkomendasikan nyata gak sesuai ekspetasi itu terjun bebas ya dan nark jatuhnya tuh jadinya kecewa ya bahkan mungkin marah kali ya ya itu yang aku alamin saat ee kuluner yang di tanggerang aku lupa nama jalannya udah aku upload di youtube ku aku lupa deh kedai apa tuh jadi makanannya tuh jenis ini ya makanan jepang ya ternyata pas disana tuh aku bilang harganya sama kayak harga Hoka Hoka Bento padahal yang direkomendasiin di instagram itu katanya harganya di bawah standar lah pastinya terjangkau loh cuman kalo misalnya di bilang terjangkau tuh ya 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 jangan harganya tuh sama seperti kayak di mall gitu aku liat wanya harganya sama kayak di mall gitu jadinya aku bilang padahal tempatnya tuh di rumah ya yang seharusnya kalo misalnya usahanya di rumah tentu tidak ada sewa tempat dan ya harganya harusnya sih miring ya atau ya 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 gitu lah dan aku bilang makanannya sih gak tau apa ya biasa aja sih maksudnya variasinya biasa aja kalian lihat di tahirai tanggrang kalian lihat di youtube ku makanan itu jenis makanan jepang lah aku lupa deh nama jalannya tuh kedai apa gitu lah jadi eee itulah kadang apa dikali kunyih ya mencari konten kunyih yang apa eee untuk dijadikan bahan konten youtube dan aku juga biasanya tuh kalo bikin konten youtube tuh ngulas mereview juga makan di tempat itu aku gak ngevideoin aku eee saat aku makan dia saat mulutku mengunya makanannya gak makanya yang aku fokusin ke makanannya karena kalo aku sendiri ngerti kalo orang lain makan gitu ya di video mukbang gitu ya geli apa ya apalagi kalo makannya tuh kayaknya lahap banget ya geli ngertinya sih kalo bagi aku sendiri eee eee apa ya ya seperti itulah cara aku mempedeoin makanan eee dan karena juga eee youtube ku tuh ya belum belum menyakitkan apa-apa ya ya mungkin kalo sesaat-sesaat aja membayar membayar apa ya aku jasa ku untuk membuat eee konten youtube sesuai yang apa ya yang dibinta gitu mungkin iya ya temen kalo aku sih busa untuk jujur ya kalo bilang gak enak gak enak kalo mahal ya mahal yang sampai bilang eee mahal eee ternyata mahal tuh ternyata bilangnya terjangkau kalo terjangkau tuh bagi semua orang tuh masa eee bisa membelinya lah membayarnya gitu ya gitu lah makanya kalo kalo aku bilang sih pernah aku ditanya sama temenku gitu ya selama ngulas konten kuliner gitu ada kok mau makanan yang bener-bener enak banget ada eee tapi dikit yang kau menurut aku sendiri yang aku bilang nilainya tuh diatas 9 tapi gak sampai 10 lah yang aku nilainya seperti cuman kalo misalnya makanan yang kaya-kaya bisa direkomendin ke orang lain banyak eee enak kan aku kalo ngeliat yang bisa direkomendin pernah mah harganya porsinya dan rasanya eee pernah aku beli waktu bikin konten di wow ini udah jam udah 14 menit nih guys bikin konten baso mercon tuh pemiliknya minta aku nilai makanannya tuh dengan angka aku bilang aku gak bisa aku nilai tuh dengan 3 hal di dari segi rasa porsi dan harga itu semua oke gak kalo semua itu semua oke pantas direkomendin gitu guys eee kadang ada yang harganya mahal rasanya enak tapi porsinya kurang nah itu aku bilang secara jujur ya gak semua orang bisa maksudnya tiap orang tuh porsinya beda-beda tapi tentunya kalo porsinya banyak kan jadi ini lebih sendiri oke guys ini kayaknya udah mau 15 menit kasih cukup kayaknya juga memory ku udah terbatas nih ya gitu dikali ku dikali ku apa sih eee bikin konten kuliner guys jadi ya ya susahnya gitu lah nanti kita cari beda sama sumber itu gak jualan gak cocok untuk direkomendasiin atau kadang usaha kulinernya tuh tuh udah stabil ya hari ini tuh hari ini buka besok seminggu tutup eee gitu lah guys oke makasih udah mendengarkan ya ini padahal hanya obrolan bahasa basi lah kalau aku bilang sih eee dukung terus konten selanjutnya jangan lupa subscribe ya ahh email Clinton schim sind Kill sya makasih saya melompat ini ke tat empat